Halo guys, selamat datang kembali di channel Rina's Journey, masih di edisi masakan rumahan. Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin sambal pecel, karena aku tuh lagi kangen banget sama sambal pecelnya Indonesia. Tapi bedanya, kali ini kita gak akan pakai kencur di bahan-bahan untuk membuat sambal pecelnya. Kenapa? Karena aku gak bisa dapetin kencur di United States, tapi gak masalah. Rasanya pun juga bakal nikmat dan enaknya. So langsung aja yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada 500 gram kacang tanah, minyak sayur secukupnya, kemudian ada larutan asam jawa. Kita akan gunakan sekitar 5 sendok makan, kemudian garam, kemudian di sini saya punya 3 cabai hijau dan 2 cabai rawit. 50 gram bawang putih, 6 lembar daun jeruk purut, dan terakhir 250 gram gula merah. Langkah yang pertama adalah cuci bersih kacang tanah, bisa dibilas dengan air selama 2-3 kali, aduk hingga dirasa bersih. Setelah itu kita tiriskan. Setelah itu siapkan wajan, atau di sini aku pakai teflon, dan kali ini aku tidak goreng kacang tanahnya dengan minyak, tetapi aku sangrai. Di sini aku sangrai setengah dulu, hingga matang. Cara taunya kita kalau kacang tanahnya itu sudah matang adalah sampai tidak ada lagi bunyi letusan dari kacangnya. Setelah matang, kita angkat dan sisihkan. Lalu dilanjutkan dengan setengah kacangnya lagi, kita sangrai hingga matang. Setelah matang, kita biarkan hingga dia dingin. Sambil menunggu kacangnya dingin, kita akan iris-iris gula merahnya kecil-kecil. Ini supaya lebih mudah ketika nanti kita blender atau kita pakai food processor. Setelah selesai, sisihkan. Selanjutnya kita akan hilangkan tulang daun atau bagian tengah dari daun jeruk perutnya. Lalu kita hilangkan biji dari cabai hijaunya. Lalu kita potong-potong. Lakukan hingga selesai. Setelah itu, panaskan minyak di teflon kecil. Lalu kita akan masukkan semua bumbu-bumbunya. Kita akan goreng, supaya nanti lebih mudah di blender dan juga lebih awet dan tahan lama. Setelah matang, kita angkat. Kita tiriskan dan biarkan dingin. Langkah selanjutnya adalah opsional. Jadi aku hilangkan kulit kacangnya. Jadi aku remas-remas kacangnya seperti ini. Lalu setelah itu, aku hentak-hentakkan hingga kulit kacangnya itu terpisah dari kacangnya seperti ini. Ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman enggak mau, silahkan. Lalu setelah selesai, kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita akan giling kacangnya di gilingan kacang seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai food processor atau kalau punya ulekan lebih bagus lagi. Karena aku tidak punya, jadi aku giling pakai gilingan kacang seperti ini hingga selesai. Nantinya setelah semua kacangnya selesai digiling, aku juga akan giling gula arennya ke dalam gilingan ini supaya tekstur dari gulanya itu lebih lembut. Setelah kacang dan juga gula merahnya selesai kita giling, langkah selanjutnya adalah kita aduk rata hingga kacang dan gula merahnya tercampur dengan rata. Setelah kita rasa kacang dan juga gula merahnya tercampur dengan baik, kita sisihkan adonannya sejenak. Lalu kita giling bumbu yang sudah kita goreng tadi dengan food processor. Setelah selesai, kita masukkan bumbu dari dalam food processor ke dalam adonan kacang dan juga gula. Pastikan tidak ada bumbu yang tertinggal di dalam food processornya. Dan setelah itu, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam adonan, yaitu garam. Kali ini kita akan masukkan 1 sendok teh dulu aja, nanti kalau misalkan kurang kita bisa adjust daripada keasinan, akan sulit untuk diperbaiki. Selanjutnya kita akan masukkan 1 sendok makan, larutan asamnya, lalu kita campur semuanya. Supaya mudah, aku campurnya pakai tangan saja lah ya. Kita campur semuanya, pastikan semuanya tercampur dengan baik. Dan setelah itu, kita masukkan lagi 2 sendok makan, larutan asam, dan juga setengah sendok teh garam. Lalu kita campur semuanya lagi, dan kemudian kita tambahkan 2 sendok makan lagi, larutan asam, dan kita campur semuanya hingga rata. Jangan lupa dicicip, setelah kita rasa semua bumbunya sudah pas, garamnya sudah oke, sekarang aku bulatkan, dan aku taruh di plastik wrap seperti ini. Jadi ini supaya praktis, kalau mau makan tinggal ambil satu aja. Jadi kita bisa simpan sambal pecelnya ini di dalam kulkas, biar lebih awet. Lakukan ini hingga selesai. Setelah selesai, akhirnya ini dia. Sambal pecelnya sudah jadi, sudah dibungkus, dan siap untuk dinikmati. Sisanya bisa kita simpan di kulkas, dan bisa bertahan selama beberapa minggu. Kalau mau buat sambal pecel, tinggal masukkan ke dalam mangkok. Hancurkan dengan sendok atau garpu. Lalu siram air panas. Kemudian kita aduk rata, hingga semuanya larut. Dan sambal pecelnya pun siap dinikmati, teman-teman. Kali ini aku pakai wortel, brokoli, sama kupis yang sudah aku rebus. Dinikmati dengan rice brown, tambah sehat. Teman-teman bisa coba di rumah. Semoga teman-teman suka. Dan kalau misalkan, teman-teman ngerasa kurang pedes, teman-teman bisa adjust cabenya. Atau kalau misalkan ada keluarga yang nggak bisa makan pedes, buat teman-teman yang suka pedes, bisa taburin pakai chili flakes kayak aku gini ya teman-teman nih. Jadi aman, semua bisa menikmati. Terima kasih sudah nonton. Please subscribe, like, and share. Dan sampai jumpa di video masakan rumahan selanjutnya. Bye-bye!